Tiga pembuda di Kota Palopo, Sulawesi Selatan di Amuk Basah. Setelah tertangkap basah, mencuri beras dan tabung gas LPG 3 kg di sebuah rumah warga. Peristiwa ini terjadi di Jalan Bakau, Kelurahan Palandai, Kecamatan Barak, Kota Palopo pada selasa malam, 28 Mei 2024, sekitar pukul 19.45. Ketiga pembuda berinisial AN 22 tahun, AD 15 tahun dan AF 15 tahun babak belur dihajar warga yang geram dan marah atas tindakan ketiga pelaku. Beruntung beberapa warga berhasil meredakan situasi dan mengemankan para ketiganya di sebuah kamar sebelum polisi datang. Setelah mendapat informasi, langsung personil polsek warah utara menuju ke lokasi yang dimaksud. Dan setelah sampai di lokasi, dan benar adanya tiga orang yang sudah diamankan masyarakat. Pada saat itu pula, personil polsek warah utara langsung mengevakuasi ke mobil patroli untuk diamankan di polsek warah utara untuk proses lebih lanjut. Menurut Kapolsek Warah Utara Ibda Aris, para pelaku sempat dirawat di rumah sakit karena luka-luka akibat amukan masyarakat. Setelah pulih, mereka langsung dibawa ke Polsek Warah Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut. Ya, sesuai dengan keterangan pada saat kita sampai di TKP, bahwa sebelumnya ada amukan masa, kebetulan kemarin waktu di TKP itu pelakunya tertangkap tangan oleh warga. Memang pada saat itu diduga ada amukan masa sebelum diamankan di polsek warah utara. Aris menghimbau kepada masyarakat untuk tidak main hakim sendiri jika menemukan aksi pencurian. Sebaiknya lapor kejadian tersebut ke pihak berwajib. Saat ini kedua pelaku beserta barang bukti diamankan di Mapolsek Warah Utara. Satu pelaku lainnya masih menjalani perawatan di rumah sakit. Putri Carlina menggabarkan. Terima kasih telah menonton!